Terima kasih telah menonton Di BTS yang disebut ARMY Tinggal di Korea Utara membuatnya harus menyembunyikan fakta bahwa dirinya penggemar K-pop Satu hal yang membedakannya dari ARMY lain adalah dia bergabung dengan tentara sungguhan Saat itu tersebar kabar bahwa Korea Utara akan beraliansi dengan Korea Selatan Dan akan membentuk serikat ekonomi serta akan menggunakan mata uang yang sama Sin berpindah ke tahun 2025, tepatnya di Seoul, Korea Selatan Aliansi antara Korut dan Korosel akhirnya terwujud Mereka menciptakan sebuah tempat yang disebut zona ekonomi bersama Dulunya, tempat ini disebut zona keamanan bersama yang merupakan simbol perpecahan antara kedua negara Banyak warga Korea Utara yang pindah ke Korea Selatan untuk bekerja Para masyarakat banyak tergiur karena upah rata-rata serta kehidupan di Korea Selatan yang dinilai lebih baik Namun wanita ini telah ditipu oleh broker imigrasinya Rumah dan pekerjaan yang dijanjikan ternyata tidak ada Untuk menyambung hidup, dia rela bekerja apa saja Dia juga harus membayar hutangnya dengan bunga yang sangat tinggi Pria itu memberikan narkoba secara gratis tapi dia menolak Saat itu, mereka membawa seorang wanita yang sempat kabur ketika ditagih Dia adalah pekerja di restoran yang sama Melihat perbuatan mereka, dia berkata mereka adalah pencuri Karena dia adalah mantan tentara, dia bisa menggunakan senjata dengan baik Hingga berhasil mengalahkan mereka semua Semenjak kejadian itu, mereka memilih untuk menjalani hidup dengan menjadi seorang perampok Target utama mereka adalah para rentenir Tapi akibat aksinya, di malam itu dia harus kehilangan rekannya Dan dia menjadi salah satu buruanan yang paling dicari Berita dan identitas dirinya tersebar dengan cepat Dan dia berpikir gak ada tempat lagi untuk melarikan diri Hingga akhirnya dia berniat menggunakan peluru terakhirnya kepada dirinya sendiri Lalu seorang pria muncul di hadapannya Pria itu mengajaknya bergabung dalam timnya Dimana dia punya rencana untuk merampok uang sejumlah 4 triliun Menurutnya, perampok yang mencuri uang kecil akan terbunuh atau berakhir di penjara Tapi perampok yang mencuri sejumlah uang besar bisa mengubah dunia dan menjadi pahlawan Pria itu menyebut dirinya Profesor Dan dia punya beberapa murid di belakangnya Sebelum memulai, Profesor meminta mereka merahasiakan nama aslinya Dan hanya menggunakan nama panggilan Mereka menentukan nama panggilan itu dengan memilih salah satu kota di dunia yang mereka sukai Contohnya pria ini Dia memilih kota Rio de Janeiro Jadi mulai sekarang, nama panggilan pria ini adalah Rio Meskipun tampangnya sangat manis, dia adalah hacker yang luar biasa Lalu mari saya perkenalkan dengan yang lainnya Denver, seorang mantan petarung Dia memukul semua orang di arena ilegal Ini adalah Moskow, ayahnya Denver Dia dulu adalah seorang penambang Selanjutnya Nairobi Setiap kata yang keluar dari mulutnya bisa dipastikan 90% adalah kebohongan Dua orang itu adalah Helsinki dan Oslo Mereka adalah preman dari Yanbian Kabarnya, mereka membunuh semua komplotannya sebelum pergi Berlin Dia memiliki bakat untuk membuat orang lain gugup Dia juga merupakan orang yang paling dicari dalam sejarah Korea Utara Dan yang terakhir, Tokyo Mereka akan melakukan pencurian uang terbesar dalam sejarah Dengan mengambil 4 triliun won Dimana target mereka adalah percetakan uang Korea bersatu Ini adalah gedung percetakan uang gabungan antara Korea Utara dan Selatan Semenjak beraliansi, mereka sepakat untuk membuat mata uang bersama di daerah zona ekonomi bersama Saat itu, sedang ada kunjungan dari para siswa Tokyo dan Nairobi sudah berada di sana untuk mengawasi Di depan gedung, terlihat seorang siswi yang sedang mengambil beberapa foto dengan temannya Sementara itu, para anggota lain merencanakan untuk membajak sebuah truk yang dikawal dua mobil polisi Rio mencegah rombongan itu dengan barikade yang muncul di tengah jembatan Dia juga menyabotase alat komunikasi sehingga mereka benar-benar terjebak di sana Kemudian muncullah tim Money Haste Dan mereka berhasil membajak truk tersebut Mereka mengambil beberapa baju polisi Kemudian mereka masuk ke gedung percetakan uang Dengan sedikit aksi hackernya, Rio berhasil membuat data-data palsu tentang Berlin Di sisi lain, Nairobi dan Tokyo sedang diperiksa petugas keamanan Nairobi kedapatan membawa senjata api Petugas yang melihatnya berniat menekan alarm keamanan Tapi berhasil digagalkan oleh Tokyo Di saat bersamaan, truk yang membawa kru tim lain tiba tepat waktu Dengan mudahnya, mereka berhasil menyandra semua petugas Termasuk seorang siswi yang bersembunyi di toilet Dalam operasi itu, Berlin yang menjadi pemimpin Sedangkan profesor hanya mengawasi mereka dari kejauhan Berlin berkata, semua Sandra akan baik-baik saja Asal mereka mematuhi perintahnya Para Sandra diminta menyerahkan ponsel mereka dan melepaskan kartu nama Di antara para Sandra juga terdapat wakil direktur dan selingkuhannya Saat itu, pihak kantor pusat menelpon Berlin meminta Misun untuk menjawab telepon tersebut Misun beralasan, saat ini mereka sedang mengalami kendala jaringan Beberapa saat kemudian, Moskow dan Ryu sedang membobol berangkas digital Yang mempunyai sistem keamanan tiga kunci Sebelum pergi, mereka membuat aksinya semakin menantang Dengan sengaja mereka menekan alarm keamanan Sehingga polisi akan tiba di lokasi dalam lima menit Tapi profesor menegaskan agar misi mereka berhasil Mereka dilarang membunuh seorang pun Ketika polisi muncul, mereka hanya menembak ke udara Tapi para polisi tidak takut dengan geretakan mereka dan melawan balik Akibatnya, Ryu harus terkena peluru di tubuhnya Untuk menyelamatkan Ryu, mereka terpaksa melanggar larangan profesor Dan mulai menembaki para polisi Mereka berhasil masuk kembali ke dalam gedung Untungnya Ryu terselamatkan dengan rompi anti peluru yang dipakainya Mereka semua akhirnya terkurung di dalam gedung itu bersama para Sandra Untuk itu, mereka memanfaatkan para Sandra dengan cara menyamar menjadi tim Money Haze Setelah insiden perampokan yang terjadi Dilaporkan bahwa kedua Korea telah mengirim badan kepolisian Gyeonggi dan beberapa unit militer Dua negara telah sepakat untuk menunjuk kepala polisi Yeon Chung-soo untuk memimpin satuan gabungan Kepala keamanan melaporkan saat insiden pembajakan truk CCTV di jembatan gak aktif Sehingga jumlah serta wajah para perampok tidak bisa diketahui Di dalam gedung terdapat 35 karyawan ditambah beberapa siswa yang berkunjung Ini adalah Kapten Cha Mo Hyuk dari Kementerian Keamanan Negara Korea Utara Dan ini adalah Sean Wo Jin dari tim negosiasi Korea Selatan Kapten Cha menolak adanya tim negosiasi Menurutnya, mereka gak perlu melakukan negosiasi dengan para perampok Tapi Wo Jin berpendapat lain Mengingat banyaknya Sandra, mereka perlu melakukan negosiasi untuk menyelesaikan kasus ini dengan damai Tanpa memakan korban Wo Jin mendapat julukan matahari Julukan itu bermakna dia bisa membunuh dengan senyuman di wajahnya Wo Jin menelpon ke dalam gedung Tapi tanpa dia ketahui, saluran tersebut telah disambungkan pada Profesor Agar gak dikenali, Profesor menggunakan suara palsu Profesor meminta untuk berbicara langsung dengan petinggi Karena menurutnya, kedudukan Wo Jin masih belum pantas untuk berbicara dengannya Wo Jin memulai negosiasinya Dia meminta agar para siswa dibebaskan Dan dia akan menyambungkan Profesor dengan petinggi Profesor berkata akan mempertimbangkan hal itu Tapi dia juga meminta disiapkan helikopter untuk para perampok Profesor juga memberitahu bahwa mereka berjumlah 4 orang Gak ada satupun yang mengetahui jumlah perampok yang sebenarnya Selain para Sandra yang berada di dalam Di malam itu, Wo Jin melihat beberapa pasukan mulai bergerak Wo Jin langsung menolak rencana itu Tapi gak ada satupun yang berpihak padanya Mereka berpikir, dengan jumlah perampok yang hanya 4 orang Para polisi dapat dengan mudah meringkusnya Wo Jin juga dipulangkan Dan Kapten Cha berkata negosiasi itu hanyalah formalitas untuk mengorek informasi dari perampok Setelah dipulangkan, Wo Jin datang ke sebuah cafe untuk menemui kekasihnya yaitu Sun Ho Sebenarnya Wo Jin telah menikah dan mempunyai seorang putri Tapi pernikahannya dengan kepala polisi tidak harmonis Mereka bahkan akan segera bercerai Dan inilah kekasihnya Profesor adalah orang yang jenius Dia mengembangkan rencana dan mempertimbangkan setiap kemungkinan Tentu saja, hubungannya dengan Wo Jin adalah bagian dari rencananya Dia menyusun rencana itu dari jauh-jauh hari Bahkan membuat cafe agar Wo Jin yakin dirinya adalah pemilik cafe Karena Wo Jin ada di sana Itu mengartikan bahwa para polisi tidak menggunakan negosiasi Dan akan segera menyusup ke gedung Sebenarnya Profesor sudah menyadari sebelumnya Bahwa gak ada kemungkinan akan dilakukan negosiasi Terdapat 5 titik masuk ke dalam gedung Yaitu gerbang utama, atap, parkiran bawah tanah, pintu darurat samping dan area pemuatan Tapi di semua titik masuk telah dijaga oleh pihak militer Dan itu juga sudah dipikirkan oleh Profesor Itulah alasan mereka menggunakan para Sandra untuk menyamar sebagai anggota mereka Dan mereka menyebar di 5 titik lokasi Saat itu, Kapten Cha mendapat siaran langsung dari dalam gedung Gadis yang ada di sana ternyata adalah putri duta besar Amerika Serikat Mereka memberitahu para Sandra dan perampok memakai pakaian yang sama Para Sandra juga disuruh memegang senjata palsu Jadi gak bisa dibedakan antara perampok dan Sandra Mereka meminta untuk terus bernegosiasi dan jangan menggunakan kekerasan Setelah mendengar hal itu, Kapten Cha meminta semua personil untuk mundur Karena hal itu, mereka juga memanggil Wo Jin untuk kembali melakukan negosiasi Apalagi mereka menyandra putri duta besar Amerika Jadi sangat gak mungkin untuk melakukan kekerasan Sebenarnya rencana awal Profesor bukan mencuri uang 4 triliun dari sana Karena belum tentu mereka menyimpan uang sebanyak itu Tapi rencana sebenarnya adalah mereka mencetaknya Jadi mereka akan mencetak 4 triliun uang yang bukan milik siapapun dan gak bisa dilacak Terima kasih telah menonton!